Pada saat dia berkarir di sepak bola Hongkong teman-teman, dia itu didiskreditkan oleh pihak-pihak terkait yang ada di sepak bola Hongkong. Didiskreditkan dalam arti kata apa? Dia dianggap tidak mempunyai lisensi kepelatihan. Resmi, Persib Bandung mendatangkan asisten Anyar untuk menemani Coach Boyan Hodak dalam mengarungi Liga 1 Indonesia, namanya Coach Goran Faulik. Selain kita membahas siapa sosok Coach Goran Faulik ini, kita juga akan membahas kenapa nih akhir-akhir ini kita bicara pelatih asing aja dulu di Liga Indonesia. Ketika pelatih asing datang, ia berupaya juga nih meminta kepada manajemen klub, kalau bisa datangi juga nih asisten pelatih yang saya inginkan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Oke, kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Persib Bandung langsung lewat website resminya. Dengan judul Wille Jeng Sumping Goran Faulik, ini fotonya. Kita baca, selain Miro Patric, Persib kembali kedatangan staf pelatih asal Kroasia, Goran Faulik. Sosok kelahiran Jagreb 31 Maret tahun 65 ini, sudah bergabung dalam sesi latihan pagi di Stadion GBLA, Selasa 26 September 2023. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, mengatakan, Faulik didatangkan atas rekomendasi pelatih Boyan Hodak. Sesuai rekomendasi Coach Boyan, dia akan bertugas sebagai asisten pelatih, kata Pak Teddy. Salam hormat untuk Pak Teddy, kalau misalnya nonton video ini. Sebelum bergabung dengan Persib, Faulik pernah menangani tim nasional Hong Kong U23. Tahun 2008-2009, Dongguan Nanceng 2012, Hong Kong Rangers 2012, GDT2 2015, dan NKJ 2016. Dengan demikian, Coach Paulik akan berbagi peran dengan staf pelatih lainnya, yaitu Coach Yaya Sunaria, Coach Miro Patric, Coach Luigi Nio Pasos, dan Coach Imade Wirawan. Teddy berharap kehadiran staf pelatih baru akan membantu Coach Boyan dalam menangani tim di sisa kompetisi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu soal paketan yang terjadi di pelatih-pelatih asing yang menangani tim Liga Indonesia akhir-akhir ini. Aku langsung mencoba menanyakan kepada agen profesional yang ada di Liga Indonesia, kenapa hal tersebut terjadi akhir-akhir ini. Kalau dulu, ketika pelatih asing datang ke Liga Indonesia, mungkin hanya satu orang, pelatih kepalanya aja tuh, kita jumpai. Tetapi sekarang ini trennya paketan, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa poin disampaikan oleh agen ini. Yang pertama, karena faktor bahasa mereka satu negara. Miro Patric asal Kroasia, kemudian Goran Paulik asal Kroasia, teman-teman, ataupun Yugoslavia, kemudian Coach Boyan Hodak pun asal Kroasia. Jadi ini sangat amat penting bagi seorang pelatih kepala memiliki asisten yang secara komunikasi mudah untuk dilakukan. Oke, kita nggak usah hanya bicara dari sisi pelatih profesional di sepak bola, teman-teman. Kita berkehidupan, kalau misalnya kita enak melakukan komunikasi dengan A, B, C, D, E, maka akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Itu poin pertama. Kemudian, yang kedua disampaikan oleh agen ini. Faktor kenyamanan dalam bekerja jika satu paket karena sudah saling mengenal apa yang diinginkan oleh head coach. Tentu, kalau kita bicara sebuah klub ataupun tim nasional, teman-teman, yang menjadi penanggung jawab, ya jelas. Pelatih kepala itu sendiri dalam konteks bagaimana perjalanan sebuah klub ataupun tim nas tersebut mengarungi turnamen ataupun kompetisi. Dalam hal Persib Bandung ini tetap Boyan Hodak nantinya yang akan sebagai komando. Sedangkan Miro Patric ataupun Goran Faulik ini ya tentu mensupport. Membantu gagasan ide-ide prinsip permainan sepak bola yang dimiliki oleh coach Boyan Hodak. Salah satu senjata yang dimiliki oleh coach Boyan Hodak bersama Persib. Kita bukan hanya bicara longbol, longbol, longbol. Bagaimana Persib bersama coach Boyan Hodak mencoba memanfaatkan permainan transisi ataupun counter attack untuk bisa menghancurkan pertahanan dari lawan, teman-teman. Yang poin kedua ini pun sama halnya kalau kita lihat sempat pemberitaan waktu lalu, teman-teman, di FIFA Match Day bulan September, Coach Shin Taeyong dengan asisten pelatihnya. Sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Turkmenistan, kan pemberitaan gencar. Coach Shin Taeyong tidak akan memimpin langsung di bench, akan diserahkan kepada asisten pelatihnya. Walaupun pada saat pertandingan berlangsung, Coach Shin Taeyong ada. Nah, dari situasi itu, itulah pentingnya pelatih kepala ini mempunyai asisten-asisten yang sudah ia kenal. Kepercayaan, trust itu akan muncul. Dan kalau kita bicara Coach Shin Taeyong bersama tim Nas, asistennya pun sering diberikan tugas oleh Coach Shin Taeyong di sisi bench, teman-teman, di piala FFU23 beberapa waktu yang lalu di Thailand. Itu, asisten Coach Shin langsung yang menggunakan papan taktik. Nah, walaupun pada akhirnya, jika ada sesuatu yang urgensi banget nih, Coach Shin Taeyong langsung menggunakan papan taktik. Ia jelaskan kepada pemain-pemain tim Nas Indonesia. Itulah dia pentingnya, kolaborasi dengan perlu digarisbawahi. Saling percaya antara pelatih kepala dengan asisten pelatih. Kita lebih lebar lagi di konteks sepak bola Eropa, teman-teman. Bagaimana ketika komunikasi yang dilakukan oleh Pep Guardiola dengan asisten-asisten pelatihnya. Contoh, dulu di Man City pernah Arteta. Ketika Arteta pun bagus komunikasinya dengan pelatih kepala Man City, yaitu Pep, ia pun bisa menyerap nih ilmu yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Nah, kalau kita bicara sepak bola Indonesia, teman-teman, pada akhirnya ketika sebuah pelatih kepala asing mau paketan nih, ia juga biasanya akan, ataupun bukan ia juga, biasanya manajemen klub pun akan meletakkan beberapa legenda ataupun pemain senior ataupun pemain daerah untuk masuk tuh di staff official kepemimpinan pelatih tersebut. Agar apa? Transfer knowledge. Nah, dalam konteks ini, Coach Iyaya ada, Coach Imadi juga ada, teman-teman. Kemudian, poin ketiga. Akan terus disupport dalam keadaan atau situasi sulit. Kita udah lihat contoh yang dialami oleh Coach Luismia di Persib Bandung, sulit. Nah, ketika Coach Luismia mundur, dalam arti kata, konteks support ini pun, ya, seperti yang dilakukan oleh asisten-asisten Coach Luismia sebelumnya. Ia pun, eh, bukan ia pun, mereka pun mundur. Itu sebagai bentuk moralitas tentunya terhadap Coach Luismia. Kemudian, yang keempat, pasti tidak akan ada pergejolakan antara pelatih dengan asisten pelatih jika sistemnya paketan. Saling memahami. Jadi, tidak ada tuh saling, quote-unquote ya, menusuk ataupun menggembosi di dalam satu staff official. Itu yang paling penting, teman-teman. Ya, itulah dia. Beberapa hal yang disampaikan kepada aku. Lantas, siapa itu sosok Goran Faulik? Aku mencoba tidak membahas dari sisi yang sekarang ini familiar. Kalau kita lihat di media sosial, dia pernah melatih di Hong Kong, dia pernah melatih di GDT, dia pernah di Dynamo Jagreb, menjadi asisten pelatih. Pada saat itu ada pemain-pemain yang menjukik, kemudian dejan Antoni, pada saat ia muda, dan seterus-seterusnya. Kita nggak akan bahas dari sisi itunya. Tetapi aku mencoba memberikan informasi sisi-sisi pengalaman yang dimiliki oleh Goran Faulik. Yang pertama, dia kan pernah berkarir di sepak bola Hong Kong. Pada saat dia berkarir di sepak bola Hong Kong, teman-teman, dia itu didiskreditkan oleh pihak-pihak terkait yang ada di sepak bola Hong Kong. Didiskreditkan dalam arti kata apa? Dia dianggap tidak mempunyai lisensi kepelatihan. Nah, polemik itu terjadi, ia pun langsung mencoba menghubungi asosiasi sepak bola Kroasia untuk meminta mengeluarkan semacam rilis, teman-teman. Bahwa dirinya memiliki lisensi kepelatihan. Dan saat itu dirilis oleh tim yang diperkuat oleh Goran Faulik di Hong Kong bahwa Goran Faulik tidak memiliki lisensi. Di saat itu juga, malamnya, teman-teman, Goran Faulik pun melakukan rilis verse bahwa dia mempunyai lisensi. Jadi, pas masa-masa awal dia, kalau kita bicara karir kepelatihannya, teman-teman, cukup crowded. Dan tentunya itu sebagai pengalaman penting. Apalagi pengalamannya itu dirasakannya di sepak bola Asia. Ya, kalau kita bicara Goran Faulik pun di sepak bola Asia, ini bukan merupakan situasi hal baru bagi dirinya. Jadi, kalau kita bicara konteks adaptasi, ini paketan yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak, ya rasa Asia banget, udah kental, mereka pahami. Kemudian yang kedua, pada saat Goran Faulik di sepak bola Hong Kong, teman-teman, ia mempertanyakan nih, pebijakan dari sepak bola Hong Kong yang begitu banyak pemain-pemain asing. Di sepak bola Hong Kong itu, di periode 2010-2011 kurang lebih seperti itu, teman-teman, sepak bola Hong Kong pernah menggunakan regulasi 10, kurang lebih ya, pemain asing. Itu dia anggap terlalu banyak. Kenapa dia anggap terlalu banyak? Ini pada akhirnya mengurangkan potensi pemain-pemain Hong Kong itu sendiri untuk terbit. Nah, kemudian itu langsung ia sampaikan kepada stakeholder sepak bola yang ada di Hong Kong, dan akhirnya pelan-pelan turun itu menjadi 6 pemain asing dan sampai 5 pemain asing. Dan yang ketiga, dan dia pun sangat concern terhadap pemain-pemain muda. Di Hong Kong dia pernah bergiat lah ya, mencari potensi pemain-pemain muda. Di GDT pun dia dipercaya untuk menjadi pelatih kepala GDT2. Yang notabene di tahun 2015, teman-teman, di situ banyak pemain-pemain muda, belum begitu matang secara permainan, teman-teman. Dan di GDT Senior, kala itu, Boyan Hodak lah pelatih kepala dari GDT. Saat Goran Faulik melatih GDT, banyak kecaman kepada dirinya. Kenapa? Pada pertandingan yang dilakoninya, hasil-hasil minor, hasil-hasil yang nggak begitu memuaskan, plus permainan yang nggak begitu cantik. Dan dia akhirnya diganti oleh yang sekarang ini, menjadi pelatih Kuala Lumpur City. Yang menggantikan posisi Boyan Hodak juga. Jadi menarik kan, diikuti rekam jejak dari Boyan Hodak, kemudian Mirovetric, kemudian Goran Faulik. Tapi yang terakhir, jika kita bicara Goran Faulik, ketika ia mencari pemain-pemain muda di Hong Kong, itu belum begitu spesial. Banyak yang ia tuangkan. Dan di GDT pun nggak begitu banyak, ia bisa memberikan akselerasi ataupun eksplorasi terhadap perkembangan sepak bola yang ada di Malaysia, teman-teman. Bahkan ketika aku membuat video ini, sebelumnya, teman-teman, aku coba melihat interview-interview eksklusif yang dilakukan oleh Goran Faulik. Ia ini menjadi salah satu pelatih yang berharap jika klub yang ia latih itu, kalau bisa punya beberapa pemain yang udah matang nih, dari sisi kualitas, dari sisi permainan. Karena sebelumnya, ia pernah memiliki pengalaman ketika terlalu banyak pemain-pemain muda, ia sulit sebagai pelatih kepala untuk bisa mengeksplorasi apa yang terjadi di dalam timnya. Nah, kalau kita korelasikan dengan Persib Bandung, kuat banget nih. Bintang semua, mahal-mahal lagi harganya pun. Dan kita lihat bagaimana pada akhirnya paketannya dibentuk oleh Boyan Hodak ini, mampukah Boyan Hodak bersama paketannya bisa mengantarkan Persib menjadi kampiun Liga 1 Indonesia. Yang terakhir ini kita lihat Persib Bandung tracknya meningkat banget. Oke, sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.